Intro Karena berbagai alasan 9 artis ini putuskan keluar dari sinetron yang masih berlangsung Halo sahabat GP Lovers Oke guys sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa like, share, komen, subscribe Dan juga bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis terbaru dari kami Di GP Gossip Paparazzi Channel Dari dulu hingga sekarang Banyak sekali tayangan sinetron yang menghiasi layar kaca televisi Meski cerita sinetron terkadang gak masuk ke akal Namun sinetron hingga sekarang Selalu mendapatkan hati di para penontonnya Menjadi pemeran Sinetron juga harus membutuhkan kemampuan akting yang mumpuni Saat ketenarannya sedang melambung Sedarat artis ini justru memutuskan untuk mundur dari sinetron yang dibintanginya Penasaran siapa saja ke mereka? Langsung saja simak berita artis yang berikut ini Oke guys yang pertama ada Ratna Gali Ratna Gali pernah berperan sebagai Mira di sinetron cinta yang hilang Kala itu ia memutuskan Untuk berhenti dari sinetron lantaran Dan ingin kembali fokus pada keluarga dan mengurus kehamilannya Di posisi yang kedua ada Stephen William Stephen William ini pernah membintangi sinetron anak jalanan dan berperan sebagai Boy Namun dirinya memutuskan untuk keluar dari sinetronnya tersebut Lantaran ia kala itu menikah dengan Shailene Evangelista Di yang ketiga ada Aliando Sharif Aliando Sharif sempat memintangi sinetron siapa takut jatuh cinta Aliando ini memutuskan keluar dari sinetron yang masih berlangsung Keputusannya tersebut ia ambil karena mengaku sudah tak nyaman lagi dengan perannya Di yang keempat ada Marsyanda Marsyanda pernah berperan sebagai Lala di sinetron Bidadari Saat sinetron masih berlangsung Tiba-tiba toko Lala tersebut digantikan oleh Angel Karamoy Setelah beberapa tahun berlalu baru terungkap Alasannya adalah karena Marsyanda memilih tidak melanjutkan kontraknya di sinetron Bidadari Di yang kelima ada Faye Nabila Faye Nabila pernah membintangi sinetron orang ketiga Dalam sinetronnya tersebut Faye berperan sebagai toko antagonis bernama Rizka Namun ia harus terpaksa mundur dari sinetronnya Yang masih berlangsung tersebut karena harus menjalani pengobatan Di yang keenam ada Audi Marissa Audi Marissa sempat membintangi sinetron berjudul Boy Audi yang berperan sebagai Gwen di sinetron tersebut juga memutuskan keluar Tidak ada yang tahu apa alasannya Terlebih pihak manajemennya juga tak memberikan tanggapan kala itu Di yang ketujuh ada Matt Solar Matt Solar pernah membintangi sinetron hits berjudul Tukang Bubur Naik Haji Setelah menyelesaikan kontraknya Dia memilih mundur lantaran sakit Di yang kedelapan ada Melayu Nikol Melayu Nikol ini pernah berperan di sinetron Cinta dari Surga Di sinetron tersebut Melayu berperan sebagai toko utama Namun Melayu justru memilih keluar dari sinetronnya tersebut Karena ingin lebih fokus di studinya Dan yang terakhir ada Nabila Syakib Nabila Syakib sempat membintangi sinetron Surga yang kedua Dan berperan sebagai Sabrina Tepat saat episode terakhir Nabila Syakib justru mengundurkan diri Dari sinetronnya tersebut Karena harus menemani suaminya ke luar negeri Oke guys itulah berita artis yang dapat kami sampaikan Bagaimana tanggapan kalian? Isilah komentar kalian di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!